Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, adik-adik semua? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang silahku hidup bersih dan sehat di era new normal. Adik-adik mungkin sudah sering mendengar apa itu era new normal ya. Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Apa yang harus kita kerjakan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru di saat ini? Yang pertama, PHBS ini adalah tentang cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini sangat penting sekali di mana dilakukan dengan benar selama 60 detik dengan 8 kali putaran. Kalau kita menggunakan hand sanitizer, bisa dilakukan selama 40 detik dengan 4 kali putaran. Langkah-langkahnya, yang pertama, basahi tangan, kemudian gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kemudian langkah berikutnya, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, punggung tangannya yang kita usap. Kemudian langkah ketiga, gosok selas-sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Ini adalah agar kuku bersih selas-sela jari kita, ujung-ujung jari kita. Kemudian langkah kelima, kita gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, ibu jarinya. Kemudian yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Dikeringkan dengan menggunakan latihan bersih. Kapan saja kita harus mencuci tangan? Yang pertama adalah setelah batuk atau bersin. Ketika kita batuk atau setelah bersin atau setelah batuk, kita diusahakan untuk mencuci tangan. Kemudian selanjutnya, setelah bermain di tanah atau lumpur atau tempat yang kotor, terutama bagi adik-adik kita yang sering main di tempat-tempat tadi. Kemudian yang ketiga, sebelum memegang makanan dan setelah makan. Jangan lupa, setelah kita beraktifitas, kemudian kita mau mengambil makanan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, sebelum makan. Jadi, jangan lupa, sebelum makan, kita juga harus mencuci tangan. Sebelum memegang bayi atau anak, misalkan kita punya adik, punya saudara, yang masih bayi atau anak-anak, kita usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah membuang air, atau setelah dari toilet, misalkan kita telah buang air besar, buang air kecil, jangan lupa untuk mencuci tangan. Kemudian setelah memegang uang, uang itu banyak sekali kuman penyakit, sehingga kita mencuci tangan setelah memegang uang. Baik uang logam maupun uang kertas. Dan yang kedelapan, setiap kali, tangan kita kotor seperti setelah mengetik, memegang hewan, atau berkebun. Kemudian perlaku hidup bersih dan sehat berikutnya adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Usahakan setiap saat kita melakukan olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga dilakukan minimal 30 menit per hari. Rajin berolahraga dapat menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup, yaitu tidur malam minimal 7 jam sehari, tidak sering bangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dan dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring merupakan kualitas istirahat yang cukup dengan baik. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak antara kita dengan teman kita, saudara kita, atau siapapun, atau dikenal dengan social distancing. Menjaga jarak. Nah ini jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Ketika kita beraktivitas di rumah, ketika kita beraktivitas di kampus, ataupun kalau sekarang enggak di kampus, kita ke supermarket atau ke mana, usahakan untuk membuat jarak antara 1 sampai 2 meter. Nah ini yang keempat, berlaku hidup bersih dan sehat. Yang paling penting juga adalah kita berusaha untuk memakan makanan yang bergiji dan seimbang. Nah kalau kita makan, usahakan isi piring kita itu ada bagian buah-buahannya, ada lauk pauknya, ada sayurannya, ada makanan pokoknya. Nah kalau kita lihat di gambar ini, porsi untuk buah-buahan dan sayuran itu setengah dari porsi di piring kita. Kemudian ini adalah hal kebiasaan baru di era sekarang ini. Jangan lupa untuk menggunakan masker serta terapkan etika batuk dan bersih. Nah bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Pertama tutup mulut, hidung, dan dagu. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Jadi ada bagian yang berwarna, kita simpan di bagian depan, sebelah depan. Kemudian yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidungan kita. Kemudian tarik ke belakang bagian bawah dagu. Kemudian berikutnya, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Itu bagi masker yang sekali pakai. Tentunya kalau yang bisa dipakai untuk berulang kali, tidak harus dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Dan kelima, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Bagaimana etika batuk dan bersin? Ini jangan lupa kita terapkan. Yang pertama, gunakan masker atau tutupi mulut dan hidung dengan menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Jangan tutupi dengan telapak tangan. Kebiasaan kita kan, kalau bersin kita tutup dengan telapak tangan. Etika yang benar adalah ketika batuk maupun bersin, kita menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Kemudian yang kedua, bersihkan kontaminasi atau buang tisu dan bersihkan benda yang tercemar, bersihkan bersin atau batuk. Yang ketiga, cuci tangan lebih sering dengan sabun dan air mengalir selama minimal 60 detik. Dan yang keempat, jangan sentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dan masuk melalui mata, hidung, ataupun mulut. Perilaku hidup bersih dan sehat yang berikutnya, atau yang keenam adalah saat ini kita tidak bersama-sama dulu dengan siapapun. Kita hanya say hello saja, tidak perlu harus bersentuhan bersalamannya. Contohnya seperti ini, kita bisa mengucapkan hai, assalamualaikum, tanpa menyentuh tangan saudara kita atau teman kita. Diusahakan untuk saat ini, karena tadi dijelaskan bahwa uang merupakan media penyebaran penyakit juga, karena banyak mengandung kuman, usahakan kita sekarang menggunakan uang elektronik. kemudian selanjutnya, yang kedelapan, setiba di rumah, kita langsung mandi dan mengganti pakaian yang kita gunakan sebelumnya. Nah, di era sekarang, jangan lupa di dalam tas kita harus ada kita siapkan perlengkapan-perlengkapan. Apa saja? pertama kita gunakan helm pribadi untuk pengguna ojek misalkan. Jangan di, kita menggunakan helm yang sudah dipakai oleh berganti-ganti orang. Kemudian, luaran atau jaket yang nyaman dan praktis. Kita menggunakan jaket yang nyaman dan praktis. Kemudian, kita juga bawa bekal botol minum sendiri, alat makan sendiri, kemudian jangan lupa selipkan hand sanitizer, kemudian siapkan juga masker cadangan, kemudian tas belanja lipat, sehingga bisa manfaat nanti kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, ini ada games ya, adik-adik. Silakan, adik-adik bisa mengisi sendiri. Ini, silakan disusun, bagaimana yang lebih besar dari angka-angka yang ada di dalam slide ini. Ini menarik, silakan. Adik-adik mencoba untuk menyelesaikan soal games yang pertama ini. Nah, ini hadiahnya ya, adik-adik. Adik-adik nanti akan mendapat reward ya. Kemudian ini, silakan adik-adik pilih ya. Adik-adik pilih, mana yang benar, mana yang salah dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam slide ini. Oke. Kemudian ini ada beberapa negara, di sebelah kanannya ada beberapa binatang yang khas dari negara-negara yang tertulis di slide ini. Silakan, adik-adik pilih. Ya, masukkan atau cocokkan. Nah, ini silakan. Apa yang terpikir ketika melihat warna kuning? Ya, apa yang terpikir ketika warna biru? Ya, warna merah? Nah, silakan adik mencoba ya. Sesuai dengan yang ada di slide. Silakan, ini juga adik-adik pilih ya. Mana kata yang tepat, ya. Mana kata yang cocok, yang benar, yang seharusnya kita tulis, ya. Yang harus kita gunakan, ya. Coba ada perbedaannya. Silakan dilihat. Ada tujuh perbedaan dari gambar berikut ini. Ada bisa menandainya. Apa saja yang berbeda dari dua gambar ini. Nah, ini kita masih ingat ya, waktu kecil. Mencari jalan, ya. Siapa yang akan mendapatkan ekstrim, nih. Silakan adik-adik mencoba, ya. Selamat mencoba. Ini mudah sekali. Adik-adik tinggal menebak jam berapa. Sejauhnya dengan gambar yang ada di slide ini. Nah, ini tuliskan, ya. Mana yang termasuk buah-buahan, sayuran, ya. Silakan adik mencobanya nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan yang terutama sekali bukan hanya diketahui, bukan hanya dipahami, tetapi memang kita amalkan, kita lakukan sehingga menjadi kebiasaan di dalam era adaptasi kebiasaan baru ini atau new normal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.